Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu bagi UMKM, petani, dan layan di Indonesia. Kebijakan itu tertua dalam PP no. 47 tahun 2024 yang ditekan Prabowo pada hari ini selasa 5 November 2024. Presiden menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan layan yang merupakan produsen pangan. Adapun perihal hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan didetailkan melalui aturan di kementerian atau lembaga terkait. Prabowo pun berdoa agar seluruh petani dan layan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang pasca aturan itu diterbitkan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai mengatakan, kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan adon BUMN tidak termasuk kerugian negara jika maju Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP 2SK. Yang menjelaskan bagi bank-bank swastat atau non-BUMN mungkin telah terbiasa, lakukan penghapusan utang. Namun hal ini tergadung baru bagi bank negara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lainnya. Karena itu, OJK berharap agar lancangan peraturan pemerintah atau RPP dapat memberikan ketatuan khusus ke depannya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan